Empat kepala desa di Kabupaten Jember, Jawa Timur ditangkap polisi karena mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Penangkapan dilakukan berdasarkan laporan warga yang sering melihat empat kepala desa pesta sabu. Keempat kepala desa itu adalah MM, Kepala Desa Wonojati, Kecamatan Jenggawah, S, Kepala Desa Taman Sari, dan HH, Kepala Desa Glundengan, Kecamatan Buluhan, lalu MA, Kepala Desa Tempurjo, Kecamatan Tempurjo. Mereka ditangkap oleh anggota Subdit 1 Direkturat Narkoba Polda Jatim pada 9 Juni, lalu kasusnya dilimpahkan ke Polres Jember pada 12 Juni. Barang bukti yang disita berupa tiga paket sabu seberat 2,5 gram. Mereka diketahui mengkonsumsi sabu sejak lima bulan terakhir. MA ini adalah Kades Wonojati, MA, Kades Tempurjo, dan SK, Kades Taman Sari, HH, Kades Dundungan. Keempat Kades tersebut diamankan sebagai penyalahguna narkoba, yaitu sebagai pengguna. Polisi terus mengembangkan kasus ini untuk memburu pemasuk sabu yang telah dikantongi identitasnya. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur